Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Muhammad Rafi Ramadhan Yang berasal dari Kabupaten Paneglang Provinsi Banten Saat ini kita sedang berada di situs Batu Quran Kabupaten Paneglang dengan segala keindahan alamnya Menyimpan berbagai mitos yang berkembang di masyarakat Salah satunya adalah situs Batu Quran Nah, pasti penasaran kan? Yuk kita simak cerita mitos tentang situs Batu Quran Yang terletak di Kabupaten Paneglang Provinsi Banten Pada awalnya, pada abad 1651 Masehi Ada seorang raja yang bernama Sheikh Sultan Maulana Mansuruddin Atau lebih sering dikenal dengan Sultan Haji Yang bernamakan asli Sultan Abdul Kohar Itu pergi hajinya dengan horikul adat sulaya perbuatan manusia Jadi beliau hanya berucap Bismillahirrahmanirrahim Langsung sampai ke Tatar Mekah Dari sebelumnya beliau di Tatar Mekah pergi hajinya Beliau itu dapat hidayah dari Gusi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Suruh menerobos dasar bumi melewati sumur air Zamca Mekah Beliau menerobos lagi dasar bumi Timbul-timbul di sini Di kubah yang ini nih Yang terakhir Nah, ketika beliau timbul Beliau itu diikuti dengan mata air yang sangat besar Pecah di pemandian laki-laki Dan pecah pula di pemandian perempuan Ditutup oleh beliau dengan benda apa aja yang ada di sekitar sini Airnya itu bukan surut malah makin besar Konon, kalau kata orang tua saya Kalau Syekh Maumansur ini itu gak nutup lubang air tersebut Maka sebagian pulau Jawa karam jadi lautan Oleh-oleh yang berupa kitab suci Al-Quran Suruh ditutupkan ke lubang air tersebut Pun kata Allah faya pun kata Nabi Muhammad Jangankan Al-Quran jadi batu Manusia pun bisa jadi gerak Mitos mandi di sini yang bisa mengeluarkan karismatik dari orang yang udah mandi di sini Sebenernya kayak gini Kita gak usah percaya sama air sama batu Kita hanya tetap fokus percaya sama Musi Allah SWT Terima kasih telah menonton!